Anjloknya harga daging ayam di pasaran yang terjadi beberapa hari terakhir membuat sejumlah usaha ternak ayam terancam gulung tikar. Lantaran harga pakan ayam kini terus mengalami kenaikan. Bahkan ada beberapa peternak yang sudah hampir sepekan kandang ayamnya kosong ditinggal para pekerjanya. Kenaikan harga pakan ayam tak hanya berdampak terhadap peternak ayam potong, namun sejumlah usaha ternak ayam bertelur pun terancam bangkrut. Karena para peternak tidak mampu membeli harga pakan ayam yang saat ini melambung tinggi. Untuk menstabilkan harga jual daging ayam dan telur, para pengusaha ternak ayam berharap pemerintah bisa memberikan solusi dan menurunkan harga pakan. Untuk empan sendiri mengikuti harga jual ayam atau bagaimana? Enggak, berasal pada pabrik. Harganya sendiri bagaimana untuk empan? Untuk harga empan sendiri bagaimana? Tinggi lah sekarang. Ini kondisi ini bagaimana? Apakah ada teman-temanku atau ada yang bangkrut atau apa? Di sebelah wetan itu ada yang bangkrut. Ini harapannya kepada pemerintah seperti apa? Emang turunnya hampir drastris atau bagaimana? Waktu itu sampai 26. Dari harga? Sekarang kan cuma 21. 21 jauh. Kilo up di harga misalnya, itu kan ukurannya masing-masing Pak. Biasanya dari 24 turunnya langsung turun atau bagaimana? Nah, itu dari macam-macam ukuran Pak. Tanggal 21, tanggal 21, tanggal 21. Harganya sampai berapa? Sehingga berdampak? Harga ini harga terakhir itu 08 sekilo itu di harga 14.000. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Soehanda Abrizi melaporkan.